Sementara itu proses pemadaman TPA Rawa Kucing masih berlangsung hingga hari kelima. Selain menambah unit helikopter untuk melakukan waterbombing, Pemkot Tangerang juga menerima bantuan dari Kodim Solo. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves memantau langsung situasi TPA Rawa Kucing selasa siang. Di hari kelima, api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah berangsur padam dan hanya menyisakan gumpalan asap dan tidak lagi nampak kobaran api. Selain proses pemadaman yang masih terus dilakukan secara masif, baik melalui proses waterbombing maupun injeksi, petugas juga melakukan penambahan tandon air. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, memastikan guna mempercepat proses pemadaman, pihaknya meminta penambahan helikopter untuk melakukan waterbombing. Komando Distrik Militer Solo yang pernah berhasil melakukan pemadaman kebakaran TPA, di wilayahnya, rencananya akan turut membantu proses pemadaman di TPA Rawa Kucing. Berdasarkan data dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, pada musim kemarau saat ini, sedikitnya 20 TPA se-Indonesia mengalami kebakaran. Jadi situasi di Rawa Kucing hari ini, per pagi ini, alhamdulillah kondisinya berangsung-angsung lebih baik ya. Tadi juga kita dapat kunjungan dari Budai Putih, dari Menko Marves, mereka yang awal program penanganan sampah PSEL dan RDF, penanganan sampah lah gitu, mereka juga mengapresiasi. Karena membandingkan dengan yang sungguh, kota Tangerang lebih cepat tertangani. Terus, kita rencananya, sebagaimana saya sampaikan kemarin, akan ada bantuan tambahan helikopter, kita menunggu dari BNPB. Terus, tadi kita menambah tambahan tandon, kalau yang sementara tandon kita dimanfaatkan menggunakan tandon di pintu dua, nanti ada di dekat pabrik Ciki situ, tadi kita, PU akan melakukan pengerukan untuk menambah kapasitas tandon. Jadi, nanti bisa dari dua titik ya.